Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita bikin lauk hari ini ya Teman-teman mau tak resepnya, disini resep-resep Ini aku punya daun singkong 2 ikat ya Ini tuanya Dan yang ini mudanya Yang mudanya yang kita hitung dari pucuk pertama ini sampai daun kedua ketiga ya Ini muda ya Jadi kita bedain, oke Bumbu yang harus kita haluskan terdiri dari Tapi ini udang nggak kita haluskan Udang 200 gram kita kepas bersih Sisa tinggal segini Daun jeruk 3 lembar Daun salam 1 lembar Jahe geprek, sepotong lengkuas geprek Ini Sereh geprek Mau bilang sereh pun saya lupa Udah tua ya Ini tempeh 1 potong Ini yang harus kita haluskan terdiri dari cabai Cabai 50 gram Bawang putih 2 siung 3 butir bawang merah 3 butir kemiri Nah nanti kita tinggal tambahkan Kunyit Dan ketumbar halus Oke ini kita haluskan dengan Air 50 ml atau 100 ml lah ya Ini air sudah mendidih ya Kita mau rebus daun singkongnya dulu Kita tambahkan air abu ya Lebih kurang 1 sendok makan Air abunya Kita masukkan yang tua dulu Kenapa kita rebus Memakai air abu Supaya Cepat lembut Dan kalau dimakan Enak ya Jadi daun singkong itu Nggak usah terbuang banyak Kadang nggak ada daun singkong Ini daun singkongnya Daunnya lebar-lebar banget Karena sekarang musim hujan Daun singkong cantik ya Tapi semua sayur sekarang lagi naik daun Karena hujan Semua mahal Nggak ada yang nggak mahal Semua naik daun Ini kita rebus dulu Berapa menit Sampai dia agak lembut Nah teman-teman Ini udah selesai ya Sudah mateng Sudah lembut Kita mau tahu lembut Kita beginiin aja ya Daunnya ya Ini semuanya sudah lembut Oke kita angkat Matiin api Cuci bersih ya Nah teman-teman Ini daun singkongnya Sudah saya cuci bersih Nggak usah dipotong-potong Begini aja ya Kalau begini Rasanya dimakan Terasa daun singkong banget Jadi begini aja Saya taruhnya Oke Ini minyak sudah panas Langsung aja Kita masukkan Bumbunya tadi Yang sudah kita haluskan Cabai bawangnya Kita masukkan Sereh geprek Daun salam Daun jeruk Kita masukkan Lengkuas Jahe Ayo masukkan semua Kita masukkan Bumbu halusnya Kita pakai Bumbu padang Ini bumbu Apa ya Serba gunanya Satu sendok teh Ketumbar bubunya Satu sendok teh Bunyit Bunyit bubunya Kita pakai Satu sendok teh Oke Ini tergantung ya Teman-teman sendiri Mau pakai Sebelah-belahnya Kita masak Harus berani bumbu Kalau nggak berani bumbu Sayur tidak ada Nggak enaknya Terasa harum Sudah wangi ya Sudah wangi Kita masukkan udangnya Sudah masuk semua Ini tempe tadi Satu potong Saya potong semua ya Dapat satu mangkuk Penuh begini Banyak ya Santan kita masukkan Ini santan kita masukkan Secukupnya sebenarnya ya Tapi saya takar aja Ini saya masukkan 500 mili Ini dari satu biji kelapa ya Yang agak besar 1000 Ini 1300 Nanti kalau kurang Kita boleh tambahkan lagi Berarti ya Kalau kita masak Santannya terlalu banyak Juga kurang ya Biar segini aja Sudah cukup Yang penting kental Mantap rasanya ya Kita masukkan Daun singkongnya Aku kasih garam Ini satu Dua Tiga sendok teh ya Bagi teman-teman Kalau kurang asin Boleh tambahkan garam lagi Satu Dua Tiga sendok teh Tiga sendok teh juga Menyedap rasa jamurnya Mau pakai merek apa Tidak masalah Nah teman-teman Ini sudah selesai masaknya Dua singkong Tempe udang Ini mantap sekali Ini saya punya cabai ya 15 biji cabai Bawang putih Satu siung Bawang merah 6 biji Tomat 1 Sekarang tomat kita sisihkan dulu Mau saya giring dulu Ini cabainya Saya kasih garam Satu sendok teh garam Satu sendok teh Penyedap rasa Satu sendok teh Gula pasir Ini kita giling Kita haluskan dulu ya Setengah halus aja Nah ini begini aja ya Teman-teman ya Ini kita giling Tidak usah terlalu halus Langsung ini tomat kita giling Kita pecahkan dulu ya Nah ini kita langsung Masukkan ke pan ya Belum kasih apa-apa ya Sekarang saya kasih minyak Secukupnya aja Untuk menggoreng Ini udah harum ya Sudah harum kita masukin air 150 ml air Biarkan dia mendidih Disini kurang asin ya Saya tambah lagi Satu sendok teh garam Tadi kurang asin ya Saya tambah garam Satu sendok teh garam lagi Sudah itu udah mendidih Kita matikan api Atau kecilkan aja apinya Nah disini saya punya ikan ya Ikan bawal ini udah saya Belah Semua udah saya belah ya Ini tergantung mau dibelah bagaimana Mau ikan apa aja Gak masalah ya Disini saya kasih garam Ini satu sendok teh garam Nah teman-teman disini aku ada air cuka ya Kalau gak punya cuka Jeruk nipis juga boleh Tapi Paling gampang ya Kita mengadakan ini Cukanya aja di rumah Tetap ada Ada di dapur ya Cuka ya Kalau jeruk nipis kan Jarang ada Kadang Ini tetap ada Cuka di dapur Jadi kita balurin cuka Supaya apa? Supaya tidak bau amis Oke Tidak bau amis dan tidak bau Seperti ikan ini kan Di air tawar ya Agak-agak bau Tanah gitu ya Jadi kalau kasih Cuka ini gak akan bau Minyak sudah panas kita masukkan Kita goreng sampai dia kering ya Nah teman-teman ini sudah selesai ya Sudah selesai Sudah kering Kelihatan ya Langsung aja kita angkat Langsung kita sambelnya tadi ini Langsung kita siram ya Mantap rasanya ya Wow juicy Oke Wangi sekali Nah teman-teman gampang ya Bikin ikan goreng Siram saus sambal ya Mantap sekali Nah teman-teman ini paling gampang kita bikin Jangan lupa ya Ayo teman-teman jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entanggerang Dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Semoga video-video Entanggerang Bermanfaat Terima kasih